Percaya nggak? Di Manyar masih ada rumah baru keres, masih di satu Eman, lebarnya 6 loh. Dan 2 lantai bangunannya. Nih, kayak gini bangunannya. Mau tau lebih detail? Ikutin terus channel kita. Yuk! Oh iya, ada satu hal yang penting saya sampaikan. Jadi rumah ini kan di daerah Manyar. Tau sendiri dong, Manyar itu memang masuk Surabaya Timur, tapi termasuk deket ke area tengah kota. Jadi apa aja kerennya nih? Rumah di sini itu deket dengan beberapa sekolah. Ada sekolah Petra, ada Montestori, ada SAB, ada Little Sun, juga Petra tadi sudah ya. Dan untuk ke area kulineran juga banyak banget di sekitaran Manyar Kertuarjo. Tinggal sejalan udah nyampe. Mau ke kampus, ada beberapa kampus di sekitaran Semolawaru. Karena ini posisinya deket juga ke area Semolawaru. Tau sendiri dah, di situ kan area perkampusan. Mau ke mall, ke GM juga deket banget. Mau ke mall, Pakuun City Mall juga deket. Mau ke tengah kota, juga nggak jauh. Lihat nih, harga 1 Eman. Kayak gini, affordable banget nggak? Yaudah, kita bahas sekarang detailnya ya. Nah, untuk bagian depan, ini adalah area sebetulnya masuk ke sempadan jalan, bahu jalan, atau apa istilahnya? Berem lah ya. Tapi, ini bisa kita manfaatkan sekitar berapa ini? 50 cm-an untuk pagar. Jadi, modelnya pagar gini. Sebentar, sebentar. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini batas pagarnya. Ini kan got, nah ini Berem-nya. Dan ini, posisinya, ups, dari jalan menuju ke area karpot, ini tidak terlalu nanjak. Jadi, nggak terlalu curam, maksud saya. Jadi, kalau untuk kendaraan yang pendek sekalipun, nggak sampai nyantol. Dan, kalau kelihatan nih, di kamera kelihatan nggak ya? Oh, sebelah sini, sorry. Angle-nya sebelah sini. Nah, ini posisinya agak nanjak. Jadi, sebenarnya sampai ujung sana itu lebih dari 50 cm dari jalan. Ketinggiannya itu naik lebih dari 50 cm. Tapi, nggak kelihatan nanjak. Nah, karena permainannya gini nih. Dia naik sedikit, sedikit, sedikit. Oke, nah kita bahas pagar-nya. Nah, untuk pagar-nya, ini dia modelnya tuh lipat-lipat seperti ini. Jadi, tidak makan tempat. Nih, seperti ini. Kan kalau model geser, nggak mungkin karena mentok ke rumah tetangga. Sementara ini full 6 meter untuk karpot-nya. Oh ya, ini untuk bahannya. Ini dia pakai perforate plat. Dan, untuk rangkanya dia pakai rangka hollow. Nah, untuk lantainya, karpot ini dia pakai keramik yang ukurannya 50x50. Motifnya kasar seperti ini. Jadi, nggak terlalu licin. Dan warnanya pun dibilang gelap, ya nggak terlalu gelap. Tapi, dibilang terang juga, ya agak gelap ya. Jadi, mengantisipasi kalaupun ada kotor-kotor dari kendaraan. Jadi, tersamarkan. Ini ada satu tandon di sini. Tandonnya ini ditutup pakai besi pelat. Tapi, di sekitaran sini ada tali air. Dan, bisa ngebuang ke area sini. Ini ada lubang nanti. Ke area bagian kot tadi. Ini untuk septic tank-nya. Jadi, bukanya dari sini. Nggak perlu masuk ke dalam. Kalau ada kendala di saluran septic tank. Ini ada pipa dua untuk nyedot dari tandon. Dan, untuk dorong ke area dalam rumah. Jadi, nanti pakai pompanya di sebelah sini. Saya disiapkan colokan litiknya juga. Nah, sekarang kita bahas fasadnya ya. Mulai dari atas nih. Yuk, mundur, mundur, mundur. Nah, ini fasadnya. Keren banget. Kenapa? Karena ini modelnya sudah kekinian. Jadi, dia skandinavian. Skandinavian. Tapi, ada minimalis modernnya juga. Nah, kelihatan dari bentuk atapnya ya. Jadi, atapnya ini dia pakai atap model pelanga. Tapi, posisinya memanjang ke belakang. Dan, untuk bagian gentengnya. Dia pakai bitumen. Jadi, lebih tahan dan lebih dingin juga. Nah, jadi, untuk shopee-shopee ini. Dia ada permainan tadi warna coklat. Dan, juga langit-langitnya. Atau, bagian bawahnya ini. Dia pakai UV-VC. Motif kayu. Jadi, kelihatan lebih natural. Dan, turun lagi nih ke bagian bawahnya. Oh, suruh, suruh. Atasnya ada yang kelewat. Tadi, atasnya ini. Bagian pinggir itu pakai cor. Jadi, semacam talang. Dicor. Tapi, juga bisa dipergunakan sebagai tempat untuk naro tandon. Jadi, serba guna. Oke, sekarang lanjut ya. Turun ke bagian bawah. Ini ada warna abu-abu. Dari situ tuh. Dari atas. Turun sampai ke bawah. Dan, biasanya juga ke area sampingnya. Ini dia pakai warna babu. Dengan motif atau ornamen kamprot. Jadi, nggak polosan aja. Tapi, ada permainan kamprot. Cukupnya nih. Deser ke kiri. Nah, di sini ada semacam ini ya. Marmer motif trafentine. Jadi, kesan naturalnya dapat. Dan, geser ke sini lagi. Ini ada balkon. Kelihatan lebih modern. Karena, pakenya kaca tempered. Dan, juga dikasih besi hollow. Untuk bagian railingnya. Dan, di sini. Ini sama. Tadi pakai UVVC juga. Untuk plafonnya atau ceilingnya. Turun lagi. Ini tadi sudah. Motif kamprot. Dan, lanjut ketemu pintu yang gede banget. Ini pintunya. Bisa dibuka dua-dua. Sudah gede. Bisa dibuka lagi. Lebih lebar. Jadi, kalaupun mau bawa barang yang gede. Langsung. Plong. Pisa masuk. So, kisir ke sini dulu yuk. Sebelum bahas lebih detail pintu. Yang di sebelah sini juga ada satu jendela. Posisinya memang panjang. Dari atas sampai bawah. Tapi, yang dibuka hanya sini. Jadi, dua kliennya ini adalah jendela mati. Tidak masalah. Yang penting ada sirkulasi udara. Yang di sekitar sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam ya. Halo. Saya sudah di bagian dalam rumahnya. Nah, tadi pas saya masuk. Saya kan buka pintu nih. Jadi, pintunya terasa berat. Saya pikir ini kayu multi atau kayu solid. Kayu multi tidak mungkin ya. Agak enteng. Tapi ini lumayan berat. Tapi juga bukan kayu solid. Karena ini pakai WPC. Wood, plastik, komposit. Jadi, ini pakai kayu komposit. Lebih tahan rakyat. Lebih tahan cuaca juga. Dan, kalau kabarnya ya. Saya tidak tahu detailnya. Nanti silakan di cek ke sini. Ini kalaupun kena kebakar. Ini tidak langsung menimbulkan api yang besar. Hanya beruntuk bara. Dan ketika sudah habis. Sudah mati. Tidak menimbulkan api. Hanya bara. Itu kelebihannya ya. Sekarang sudah mulai musim. Pakai WPC seperti ini. B. Kita bahas ruang tamunya. Nah, jadi untuk ruang tamunya. Dan juga ruang makan. Ini. Ya tanpa sekat. Belong banget. Ini enak nih. Kalau kita mau menata di sini. Terserah. Mau posisinya. Di sini ruang tamu. Jadi, kursi atau sofanya menghadap ke sini. Atau sofa menghadap ke sini. Bebas. Kalau saya sih gambaran sekilas tadi. Kasih sofa di sini. Nonton di sana. Jadi, ruang entertain di situ. Kurang lebihnya di sini nanti mungkin ada TV. Atau ada rak-rak tempat penyimpanan pernak-pernik. Kita duduk di sini. Masih oke. Nah, sebelah sininya. Ini dipakai untuk ruang makan. Kasih meja makan yang compact aja di sini. Pembalangan bisa keluar. Bisa juga ke area bagian taman belakang. Untuk penyajian makanan. Bisa langsung dari area dapur. Karena tanpa sekal. Nah, sekali lagi itu tergantung selera ya. Kalau saya sih kurang lebih kayak gitu. Kita bahas dari kamar mandi dulu yuk. Nah, ini tuh kamar mandinya. Jadi, di lantai satu ada kamar mandi. Karena ada kamar tidur di lantai satu. Kurang lebih seperti ini. Cukup untuk kita sentoran. Atau untuk mandi. Nggak terlalu lebar. Tapi, bisa memfasilitasi kalau kita mau mandi. Ataupun mau buang air. Pintunya juga sama. Dari WPC. Dikasih kaca es. Supaya ada pencahayaan. Kusennya juga sama. Dari WPC. Nah, sekarang baru kamar tidurnya. Nah, ini untuk kamar tidurnya. Termasuk lega. Karena ini lebarnya bukan 3 meter. Eh, lebarnya. Ya, ukurannya bukan 3 meter x 3 meter. Tapi, 3 meter lebih. Hampir 3 meter 30-an x 3 meter. Jadi, kita mau naruh tempat tidur yang queen. Masih bisa posisi begini. Atau mau posisi begini. Bisa kita atur semua kita. Kanan kirinya masih bisa untuk PC table. Karena lebarnya enak. 3 lebih. Dan, sirkulasi udara. Dapat dong dari sini tuh. Ke area taman belakang. Oke. Pintunya sama. Dia pakai WPC. Tapi, dia ada permainan tali-tali air. Sehingga nggak monoton. Oh, iya. Warnanya ya. Coba yuk keluar dulu yuk. Biar kelihatan. Untuk warna kayu. Ini termasuk warna yang unik ya. Menurut saya. Nih. Jadi, itu kayak pastel-tastel. Antara coklat. Atau krem apa ya. Coklat mungkin ya. Warnanya apa ya. Istilahnya. Tapi, asik warnanya tuh unik. Nggak biasa orang pakai. Nah, ini untuk dapurnya ya. Jadi, dapurnya ini compact aja. Lebarnya sekitar 2 meteran. Kemudian, dia pakai back splash-nya. Sama dengan bagian table-nya. Pakai motif Penny White Carrara ya. Jadi, dia homogenis style. Sama juga dengan lantainya. Jadi, 60-60 pakai HT. Dan, kitchen set-nya belum ada. Karena ini tergantung selera. Tinggal mau dipasang. Semua kita seperti apa. Termasuk bagian bawah juga. Dan, sudah dapet sink-nya tapi ya. Sink untuk cuci piring. Dengan tempat untuk miriskan. Sorry ya, masih kotor ya. Belum dibersihkan. Karena masih anget banget. From the oven. Baru jadi. Nah, untuk sirkulasi udara. Dapet dari sini nih. Kalau kita masak-masak. Ada sirkulasi udarnya. Bisa langsung kebuang ke bagian atas. Karena atasnya ini benar-benar sehat. Nih, kita lanjut. Ini adalah bagian taman belakang. Termasuk lega. Karena 3 meter lebih ya. 3 meter 20an kalau nggak salah. Kali 2 meter setengah. Ini termasuk oke untuk kita naruh jemuran. Naruh mesin cuci di sebelah sini. Sudah ada colokan listriknya juga. Untuk seluruh air sudah ada. Dan ketika masak tadi di sana tuh. Ini sirkulasi udarannya bisa langsung. Blom! Ke bagian atas. Mantep. Ini termasuk rumah sehat. Dan dindingnya ini nggak polos. Dia pakai. Apa ya. Permainan tali-tali air. Jadinya ada. Nyeninya dapet. Dan kalaupun. Ada hujan-hujan. Ini airnya tuh. Ya kurang lebih akan ikutin ini. Nggak ngelewer-ngelewer kemana-mana. Nggak jelas. Oke. Nyeni dan regus. Bawahnya ini lantai menggunakan. Oh ya sama ya. Motif terasso. Tapi dia kasar. Jadi hampir sama seperti yang di area karpot tadi. Jadi nggak licin. Jaga-jaga kalau hujan ya. Ya sebetulnya kalau saya. Biasa kasih tips nih. Bagian atap. Ini pakai kanopi yang sliding. Jadi kalaupun hujan. Ada jemuran di sini. Bisa tetap dijemur. Dapat angin-anginnya dikit lah ya. Oke. Keser ke bagian lain. Oke lanjut yuk. Oh ya. Dari sini nih kelihatan banget. Ini kan tadi nyala ya. Waktu di tengah nggak kelihatan. Dari sana kelihatan langsung. Wuh. Ini ada ambience-ambience yang warna hangat. Warna kuning. Ini karena dia pakai drop ceiling. Bisa ditaruh LED strip di sekitaran sini. Ini unik. Kalau malam keren di sini. Nah ini untuk area tangganya. Langsung kelihatan beda dong. Nih. Karena apa? Ya ada permainan warna atau motif kayu. Di area tangga. Ketinggiannya memang oke. Sekitar berapa ini? 20 centian. Pas. Tapi kesan hangat. Kita langsung dapat dari permainan ornamen kayu. Asik sih ini. Untuk railingnya dia pakai. Biasa ya. Pakai hollow. Tapi saran. Kalau mau lebih bagus lagi pakai kayu. Jadinya bisa match sama area lantai. Bisa kayu beneran. Pakai kayu WPC juga. Yuk lanjut. Nah. Jadi untuk area tangga. Ini sebenarnya ada sedikit permainan. Semacam void ya. Jadi ini tangga. Railingnya. Dan ini temboknya. Ini agak kebuka. Kalau dari sekitaran sini. Kesan blongnya itu dapat tuh. Sampai ke bagian atas. Kesan tingginya dapat. Untuk ceilingnya. Dan satu lagi nih. Ini area tangga. Kan terang banget. Tadi sempat dibahas di luar. Karena ini tuh. Kalau dari dalam sih full. Dari ceiling. Sampai floor. Ini jendela semua. Cuman kalau mau lebih sehat lagi. Bisa mungkin lah ya. Yang sebelah sini. Dibuka jendelanya. Atau yang sebelah sini dibuka. Tapi sementara ini masih oke. Nah. Ini sudah masuk. Ke area lantai dua. Jadi untuk lebar tangga. Tadi kan sekitar 90 sentian. Hampir satu meter ya. Masih oke juga buat manuver. Dan disini juga. Masih bisa. Manuver kalau kita bawa kasur. Mau belok kesini. Mau belok kesana. Karena ini. Disini ada. Area lorong yang. Ya. Dibilang lorong-lorong ya. Apa ini. Termasuk area terbuka. Ini sekitar. 2 meter lebih. Kali. 2 meter 60. Jadi termasuk oke. Untuk manuver. Ataupun kita mau naruh meja. Di sekitaran sini. Ya belajar. Meja komputer. Atau. Tempat. Barang-barang hobi. Pakai ambalan-ambalan. Masih mumpuni. Saya bahas mana dulu ya. Sini dulu deh. Yuk masuk yuk. Nah ini. Satu kamar. Di area. Lantai dua. Nanti ada kamar kedua. Di sana ya. Ini lebar juga. 3 meter. Kali 3 meter. Lebih dikit lah ya. Kita nanya lebih panjang. Termasuk oke. Buat taruh-naruh barang. Dan atapnya pun sama. Untuk bagian jelingnya. Pakai shadow line. Kemudian sebelah sini. Ada jendela. Yang bisa dibuka. Hanya bagian tengah. Tapi untuk pencahaya. Termasuk oke. Ini siang-siang. Kita buktikan tanpa lampu. Tuh. Gak terlalu efek. Karena tahayanya. Bagus banget. Oke. Bisa melihat ke area. Apa ini. Taman belakang. Dan untuk naruh outdoor AC. Juga masih bisa ditaruh. Di utility area. Kita nitip dari sana aja deh. Dari sini gak terlalu kelihatan mungkin ya. Oke. Yuk lanjut. Nah ini nih. Apa yang saya bilang. Untuk utility area. Nih. Bisa taruh disini. Outdoor AC. Jadinya. Gampang ya. Gak usah pakai tangga-tangga dari bawah. Tinggal masuk lewat sini. Untuk naruh outdoor AC. Juga kalau seumpama nih. Bisa naruh. Disini semacam tempat untuk jemuran handuk. Atau apa. Kan di kamar mandi gak mungkin. Taruh aja disini. Gak kelihatan. Ya. Kalau mau dimanfaatkan untuk lainnya juga. Mogo. Silahkan. Share kamar mandi yuk. Nah ini untuk kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ini lebih lega. Untuk di lantai dua ini. Di lantai. Dan juga dindingnya. Sama. Pakai HT. Yang motifnya. White carara. Tuh sampai atas. Jadi anti lembab-lembab. Dan untuk bagian dindingnya sebelah sini. Sedikit kecoak. Untuk naruh perlengkapan mandi. Karena ini showernya di sebelah sini. Ini bisa untuk air panas. Bisa juga untuk air dingin. Kemudian kalau saya duduk kesini. Untuk wastafel disini. Jadi habis setor. Pusih tangan. Baru keluar. Lanjut ke master bedroom. Nah. Ini dia master bedroomnya. Termasuk lega. Jadi lebar ini sekitaran 4 meter. Dan 3 meter lebih sedikit. Dan yang menarik disini. Ada balkon. Juga kamar mandi dalam. Kita bahas balkonnya dulu yuk. Nah ini balkonnya tadi. Seperti bahas dari luar sebentar. Ini dengan railing yang pakai besi hollow seperti ini. Ketambahan. Nih pakai temper. Jadi kesan mewahnya dapat. Dan mirip warnanya pun hitam ini. Nggak krom-kroman. Jadi industrialisnya dapat. Memahnya juga dapat. Lantainya dia pakai. Sama dengan yang bagian dalam. Pakai HT. Yang motifnya ini white carara. Dan nih. Untuk dinding yang ini. Dia pakai jendela kaca. Kanan kirinya kaca. Tapi yang sininya. Nah ini bisa dibuka. Jadinya kalau butuh udara. Bisa dibuka sedikit. Lebih banyak udara lagi. Dibuka yang lebar. Nah untuk kamar mandinya ini. Ini lumayan lega juga. Jadi sekitar hampir 2 meter. Kali 1 meter lebih ya. 1 meter 80-an. 1 meter 60-an. Nah ini ada area kering dan area basahnya. Untuk area setor disini. Untuk washtub. Cukit tangannya di sebelah sini. Nah ini disediakan sedikit sih. Ini nih. Buat naro-naro mungkin kayak sabun. Atau ya naro-naro mungkin kalau bawa hape. Taruh dulu disini. Dan untuk area basahnya. Ini ada shower. Dan sudah siap untuk air dingin dan air panas. Keramnya. Ada coakan juga sedikit disini tempuknya. Untuk naro perlengkapan mandi. Dan floor drainnya modelnya yang seperti itu. Jadi lebih clean ya. Gak kayak bolong-bolong gitu. Lewat pinggir akhirnya. Lanjut. Oke kita sudah selesai. Keliling di rumah ini. Jadi untuk rumah lebar 6. Di daerah Manyar. Yang sudah lumayan langka. Dan harganya dong. 2 lantai. Ini masih di 1 M-an. Udah 2 M ke atas biasanya daerah Manyar ini. Untuk spek seperti ini. Tapi ini masih di 1 M-an. Yaudah. Yang pengen rumah ini. Pengen survei. Pengen jalan-jalan di rumah ini. Cepetan hobinya saya. Rianto. Dan kita jalan-jalan di rumah ini. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Tiap. Kepetan hobinya. Pemba. Dan kita jangan lalas.